Pelatih Jakarta Pertamina Fastron, Eko Waluyo, membeberkan kondisi Yola Yuliana yang sempat pakai oksigen saat pertandingan melawan Jakarta Bin pada gelaran final 4 Proliga 2023. Diketahui Jakarta Pertamina Fastron kembali berhasil comeback atas Jakarta Bin pada laga yang digelar di Gors Ritek Arena Solo pada Jumat 10 Maret 2023. Yola Yuliana CS itu mencatat comeback apik saat menggilas Jakarta Bin dengan skor 3-1. Hasil ini menempatkan Pertamina Fastron naik ke peringkat 2 kelas semen final 4 Proliga 2023 dengan koleksi 9 poin. Setelah pertandingan, pelatih Jakarta Fastron, Eko Waluyo, membeberkan kondisi Yola Yuliana yang sempat menggunakan oksigen. Saat pertandingan, pada set ketiga, Yola Yuliana ditarik keluar kemudian nampak diberi oksigen sembari duduk di bench pemain. Memang Yola kondisinya agak turun. Kemarin sempat pusing, jadi kita bantu dengan oksigen, ucap Eko Waluyo. Di sisi lain, Eko mengatakan masuknya Yola Yuliana menambah kekuatan Pertamina Fastron dalam hal bertahan. Pasalnya, setelah Yola dimasukkan, darah kelahiran Bandung itu beberapa kali berhasil melakukan blok pada semis lawan, sehingga membantu Jakarta Pertamina Fastron menang comeback. Perjuangan pemain Pertamina Fastron memang patut diacungi jempol. Setelah kecolongan, di set pertama, tim besutan Eko Waluyo itu membalikan dengan kemenangan 3-1. Hasil tersebut membuat Yola Yuliana CS menjaga asa untuk tampil di partai grand final menghadapi Bandung BJP Tanda Mata. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!